Hai semua, berikut ini cara mengubah alamat atau cara mengganti alamat pengiriman di Sopi Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya Nah disini saya sudah masuk ke tahap check out ya teman-teman ya Nah disini kita bisa lihat apabila kita masuk ke tahap check out di Sopi Itu kita diperlihatkan dengan alamat pengiriman seperti ini Nah begitu teman-teman yang ingin mengubah atau menggantinya, caranya sangat mudah sekali Teman-teman silahkan klik saja di bagian alamat yang ini Nah maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya Karena alamat saya cuma satu, jadi disini jadi alamat pertama ya teman-teman ya Kemudian apabila teman-teman ingin mengganti atau mengubah ke alamat yang baru Itu teman-teman silahkan klik saja di bagian tambah alamat baru Apabila teman-teman tidak ingin menambah alamat baru disini, teman-teman bisa klik ubah Nah disini teman-teman bisa edit semua ya teman-teman ya Nah karena saya tidak ingin menghapus alamat nama, jadi saya tinggal masukkan alamat baru saja Nah disini teman-teman bisa lihat alamat pertama saya atau alamat pertama itu namanya Donnie ya Jadi disini saya ganti ke alamat yang baru Kemudian kita tinggal tambah saja Kemudian disini ke ok ya teman-teman ya Kemudian disini bisa di pilihkan sepatu waktu Kemudian selanjutnya digunakan dan yang terakhir pertahankan dan yang lain-lain lagi Disini saya pilih yang pertahankan dan selanjutnya digunakan ya Kemudian disini kita masukkan nama Nama penerima ya teman-teman ya Misalnya disini saya masukkan nomor robot ya Kemudian masukkan nomor telepon Kemudian masukkan provinsi, kota, kecamatan, dan lain-lain Misalnya disini Riau Bupatennya silahkan sesuaikan semuanya dengan alamat masing-masing ya Kemudian disini teman-teman masukkan nama jalan, gedung, dan nomor rumah Disini teman-teman bisa pilih jandai sebagai kantor atau rumah Di sini ada blok Disini teman-teman silahkan isian Apabila ada bisa diposokkan saja Kemudian teman-teman ke depannya Dan disini masikan alamatnya sudah benar lalu kelihatan masing Nah disini teman-teman bisa pilih jandai sebagai kantor atau rumah Dan pembeli rumah silahkan ke rumah Kemudian teman-teman langsung saja klik di bagian aktur sebagai alamat utama Karena nanti alamat ini akan digunakan tempat pengiriman yang baru ya teman-teman ya Sementara alamat yang lama itu tidak digunakan lagi Karena otomatis di Shopee itu akan memilih alamat yang utama ya teman-teman ya Kita klikkan Kemudian klik simpan Nah sekarang sudah berubah ya teman-teman ya Dari Donnie menjadi robot alamat utamanya Kemudian kita kembali Disini kita klik lagi alamat pengiriman ya Teman-teman silahkan pilih yang robot Nah sorry disini alamat saya yang maksudnya alamat yang baru Oke sekarang teman-teman bisa lihat alamatnya sudah berubah Tanpa teman-teman alamat mengembus atau mengedit alamat yang sama ya Nah lalu tinggal lanjutkan saja proses pengiriman Nah kemudian disini kita lihat apabila kita lakukan folder yang baru Apakah alamatnya sudah berubah menjadi alamat yang robot atau alamat yang baru kita buat Nah disini saya melakukan proses pembelian ya teman-teman ya Nah sekarang sudah otomatis menjadi alamat yang baru ya teman-teman ya Karena tadi kita sudah pindahkan menjadi alamat yang utama Nah apabila teman-teman ingin menggunakan alamat yang lama Kita pilih di bagian alamat dan pilih alamat yang lama seperti ini Oke teman-teman sekian saja informasi kali ini Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya